Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita mau unboxing dan juga review sebuah CCTV dari Bardi, yaitu Smart Indoor PTZ IP Camera. Untuk tampilan box depannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di samping ada tulisan bahwa ini sudah mendukung di Android dan juga iOS. Kemudian di sini ada logo Bardi. Kemudian di sampingnya lagi ada barcode-barcode gaya gini. Kemudian di bawahnya kosong dan di sampingnya lagi ada logo Bardi. Oke langsung aja mungkin kita lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Dan setelah dikeluarkan semuanya, pertama kita dapat kamera CCTV. Nah ini warnanya hitam dan putih, ini khusus untuk indoor ya. Jadi jangan terkena air, nanti takut rusak. Kemudian di sampingnya ada speaker kiri-kanan. Dan kameranya itu ini bisa berputar ya 360 derajat ke kiri-kanan dan juga atas-bawah sekitar 60 derajat. Nah di bawah ada lubang untuk mereset dan juga lubang memori ya. Oke sip, ini untuk kameranya kita simpan dulu. Kemudian selanjutnya kita dapat manual book tentunya. Nah ini untuk buku panduan. Di dalamnya ada tata cara untuk menghubungkan ke handphone. Oke kita simpan. Next selanjutnya kita dapat kabel USB. Nah ini untuk kabel USB-nya. Kita buka dulu. Dan ini menurut saya cukup panjang juga untuk kabelnya. Di sekitaran 2 meteran atau lebih. Nah kita nanti hubungkan kabel USB ini ke adapter chargernya ya. Nah kita colokkan aja seperti ini. Kemudian nanti hubungkan ke kameranya. Oke kita simpan dulu aja. Next selanjutnya kita dapat pin. Nah ini pin untuk mereset lubang yang tadi ya. Kurang lebih tampilan pinnya seperti ini. Kemudian kita dapat skrup juga. Jika mau ditempelin di ding-ding kameranya. Kalian lubangin dulu menggunakan skrup ini ya. Biar lebih kokoh gitu. Oke dan yang terakhir kita dapat aksesorisnya ini bracket ya. Sama ini fungsinya untuk menempelkan ke ding-ding. Mungkin kita coba pasang dulu dari yang paling akhir ini. Nah bracket ini adanya di bawah ya untuk menempelkan ke ding-ding. Kita masukin aja kayak gini. Kemudian kunci dengan ditekan ya. Nah tekan kemudian putar untuk menguncinya. Oke nah sekarang tinggal kalian tempelkan aja ke ding-ding. Oke next selanjutnya mungkin kita coba langsung aja hidupkan kameranya. Nah kita sudah hubungkan ke listrik. Tinggal colokin aja di bagian belakang. Oke kita coba hidupkan. Nah nanti sampai lampu yang ada di kameranya itu nyala seperti ini ya. Warnanya merah. Selanjutnya jika sudah nyala. Kita hubungkan ke aplikasi Bardi Smart Home. Kita ambil dulu handphonenya. Nah silahkan kalian unduh aplikasi Bardi Smart Home di Play Store ataupun di App Store. Jika sudah didownload langsung aja kita buka aplikasinya. Kita tambahkan aja perangkat. Nanti kita setting semuanya dari handphone ini. Kita pilih yang security untuk kamera itu. Ada di security. Kemudian pilih kamera PTZ IP kamera indoor. Langsung aja kita hubungkan. Oh iya dan pastikan untuk bluetoothnya hidup ya. Takutnya agak konek-konek. Silahkan hidupkan aja bluetoothnya dulu. Oke langsung aja kita pilih kameranya dan next-next aja. Hubungkan ke wifi juga. Nah disini silahkan kalian scan ya di bagian kameranya. Barcode tersebut seperti ini. Pokoknya sampai lampunya itu yang tadinya warna merah menjadi biru kayak gini. Ini artinya sudah firing ya. Jika warna lampunya sudah berubah. Kemudian kita next lagi aja. Jika sudah terhubung. Dan tunggu sampai proses firingnya selesai. Kita tunggu beberapa saat. Nah jika sudah kita klik aja selesai. Jika sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita langsung aja buka PTZ IP kameranya. Nah ini ada tampilan awal dari kamera CCTV PTZ IP kamera indoor ya. Bukan yang outdoor. Ini yang khusus indoor. Oke kita review dulu untuk menu-menunya. Di bagian kiri atas disini ada tulisan HD. Untuk resolusi kameranya. Next kemudian disebelah kanan atas disini ada speaker. Untuk menghidupkan speakernya ya. Kalian bisa ngomong juga jika mau mengontrol dari jarak jauh. Jadi speakernya itu bisa komunikasi dua arah gitu. Gokil sih ini pak. Next selanjutnya jika sudah kita matikan aja. Di pinggirnya ada menu apa ini. Oh ini untuk memperbesar. Kemudian kita coba lihat di bawah sekarang. Nah disini ada menu-menu juga di bawah. Kita coba lihat yang paling kiri. Ini itu untuk landscape ya. Ini untuk mode landscape. Oke kita kembali. Kemudian disampingnya ini ada mode untuk screenshot. Nah ini untuk screenshot. Kemudian disampingnya screenshot ada sama speaker juga. Ini untuk mematikan dan menghidupkan. Next selanjutnya ada screen record ya. Jadi kalian bisa merekam layar disini. Jika mau menyimpan di galeri handphone ya. Nah seperti ini sedang proses perekaman. Oke kita tunggu aja untuk merekam kameranya beberapa detik aja. Nah jika sudah kita klik lagi untuk menyimpannya ke galeri handphone. Seperti itu. Next selanjutnya kita coba klik panah yang ada di samping. Nah disini ada banyak lagi menu ya. Seperti galeri. Untuk melihat hasil screenshot dan juga rekam layar yang sudah kita buat tadi. Next kemudian selanjutnya ada menu playback. Nah kalau yang ini untuk melihat rekaman di masa lalu. Namun kalian harus menggunakan memori untuk bisa melihat rekaman di beberapa hari kebelakang. Seperti itu. Kemudian ada juga menu menu yang lain. Seperti tema. Kemudian ada juga light mode. Nah ini kita coba lihat mode malam itu. Warnanya jadi hitam putih kayak gini ya. Kayak di apa gitu ya ini. Kayak di film-film atau di dunia lain gitu. Suka menggunakan kamera yang kayak gini warnanya. Nah ini untuk tampilan light mode-nya. Oke kita kembaliin dulu light mode-nya ke tampilan semula. Kita matikan. Kemudian ada juga machine detection disini. Jadi bisa mendeteksi kalau ada gerakan-gerakan aneh. Nanti kameranya bisa mendeteksi. Ataupun sound detection juga ada ya. Untuk mendeteksi suara-suara yang mencurigakan. Next. Kemudian ke menu selanjutnya. Di bawah ada menu cloud. Dimana kalian bisa menambah penyimpanannya ya. Jika memori kalian tidak cukup bisa menambahkan storage-nya. Namun kalau gak salah ini berbayar gitu. Dan fitur yang terakhir adalah direction. Menurut saya ini fitur yang paling gokil sih. Dimana kalian bisa memutar kameranya. 360 derajat ke kiri ataupun ke kanan. Dan juga 60 derajat ke atas dan juga bawah. Oke langsung aja kita coba ya. Nah maka sekarang kameranya bisa berputar-putar kayak gini. Dan ini bisa dikontrol dari jarak jauh juga. Jadi kalian bisa melihat. Di dalam rumah kalian. Misalkan dari kantor ya. Ingin melihat keadaan rumah bisa dengan diputar-putar kayak gini. Gokil sih nih pak. Kemudian ke atas dan bawah juga bisa. Seperti itu. Jadi mungkin demikian untuk pembahasan. Review CCTV kamera indoor dari Barbie. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek aja di deskripsi video. Untuk harganya di kisaran 400 ribuan. Dan menurut saya ini cukup oke banget sih. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.